PIRAMID GISA Dimana akan hidup bentuk selama-lamanya Tapi dalam Yeskel 30 ayat 21 berkata Berfirmanlah Tuhan, maka aku akan menjadi lawan bagi Firaun Aku akan mematahkan tangannya Maupun tangan yang sudah patah Aku akan mematahkannya kembali Dan aku akan melucuti segala senjata-senjatanya Bahwa apa yang terjadi kekuatan manusia itu terbatas Mesir membanggakan apa yang dia punya Kekayaan, kejayaan, kehormatan, kekuatan Tapi jika Tuhan yang melawan mereka Maka tidak ada apa-apanya Karena Tuhanlah kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa Bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang susah Di tangan Tuhanlah kekuatan Karena itu berharaplah kepada Tuhan Teruslah bersandar kepada Tuhan Bersandar kepada kekuatannya Hanya dia satu-satunya Allah yang luar biasa Manusia tidak dapat membandingi Tuhan Dewa-dewa tidak dapat membandingi Tuhan Hanya Tuhan saja Karena itu warga kerajaan Allah Tetap percaya kepada kekuatan Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton